Hai uh berasap uh berasa udah kayak freezer beneran aja oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya multi channel Seram Banten ini running saat awal pertama kali dimasukkan air running nunggu cuman dua jam saja ya setelah dua jam langsung dimasukkan saja esnya ya seperti itu ya setelah dua jam misalkan pertama nih air kita masukkan air garam ya secukupnya setelah itu kita hidupkan mesin setelah itu kita tunggu sekitar dua jam ataupun dua jam setengah lah gitu ya maksimalnya dua jam setengah nggak papa lanjut kita untuk setelah dimasukkan dua jam setengah kita masukkan esnya ya kita masukkan dan kita tunggu sekitar 2-3 jam outdoornya pun dia menggunakan outdoor satu setengah PK dan desainan dalam boxnya saya rubah lagi ya sebetulnya desainannya sama ya sama saja desainannya seperti yang kemarin-kemarin cuman dari peralatan ataupun bahan yang ada di sini saya bedakan untuk durasi pembekuannya untuk es yang sebesar seperti ini ya sebesar ini durasi pembekuannya hanya dua sampai tiga jam sekarang kita tes dulu untuk mesinnya ini posisi outdoor lagi mati ini sebetulnya ya ini minusnya nih ini sebetulnya lebih dari minus 20 ya sebetulnya tetapi saya matikan di minus 20 saja 20 Kenapa saya matikan di minus 20 karena kan kalau lebih dari minus 20 ini mesin nanti airnya akan membeku dalamnya ya di dalamnya di efapnya itu ya yang melewati efap itu airnya akan membeku di dalam di luar sini pun ya di pelat-pelat sini pun nanti kalau lebih dari minus 20 air garamnya pun akan ikut membeku ya seperti itu ya Nah jadi saya samakan dengan mesin yang lain di minus 20 saya matikan saja untuk ordernya ya saya setting seperti itu tetapi perbedaannya ya hanya perbedaannya untuk kecepatan pembekuannya lebih cepat lagi seperti itu ya jadi yang biasanya running saat kita masukkan air-air garam ya pertama kali kita masukkan air garam itu biasanya running 2-3 jam baru bisa kita masukkan air garam eh masukkan es ya setelah itu kita tunggu kita masukkan es yang ukurannya satu kilo jadi untuk durasinya lebih cepat lebih cepat lagi untuk membekukan di atas dua kilo ya ingat ya untuk membekukan di atas dua kilo tingginya 33 cm akan lebih cepat lagi karena speknya saya naikkan ya seperti itu outdoornya pakai satu setengah PK dan dalaman boxnya saya rubah ya di dalamnya untuk batas maksimal air saya sudah kasih tanda ya kasih tanda untuk masukkan airnya kita lihat dulu untuk dalamannya saya seperti apa nih lihat di sini tuh ya di sini terlihat berhasap disini terlihat berhasap disini airnya nih jadi airnya nih di maksimalnya lubang sini ya seperti itu ya lubang lubang atas ya uh ada pekuan es pelatnya pekuan es nih kalau saya pasakan tuh ada pekuan es Wow kalau saya pasakan di lebih dari minus 20 untuk nganti outdoornya nanti di sini membeku ya di sini ya seperti itu ya membeku nanti ini walaupun air garam air garam itu di minus lebih dari minus 20 itu akan membeku air garam ya seperti itu ya batas airnya di lubang atas ini ya lubang atas ini pada airnya Oke sekarang saya masukkan dulu ya untuk esnya saya masukkan untuk ukurannya satu kilo ya karena memang di sini adanya suki lo jadi saya masukkan ukuran satu kilo jadi saya masukkan satu kilo aja saya banyakan dulu ya untuk esnya ya di sini sorti yetiran אחhan nemat sepawakan satu kilo ya karena juga managed orang어지 dan soruk sampai panas hijau di dalam panas hijau saya pindah propose gantung kecilnya jellis di'tang panas mars malam Yours // Nah ya, jadi seperti ini Sudah saya tumpuk, sudah saya banyakin Ini sudah saya masukkan S ya, disini Karena memang S nya ada disini, gak apa-apa Ya terpenting, kita durasinya saja ya Ini durasinya akan lebih cepat Kita lihat dulu untuk jamnya disini Jamnya di jam 12 Ya, di jam 12 Kelihatan ya, tuh, 12 kurang 10 menit Oke, 12 kurang 10 menit Pokoknya dibulatin saja jam 12 ya Dibulatin Dan sekarang kita lihat dulu Untuk, sebentar Nah, kita lihat Tuh ya, sudah biasa ya disini ya Setiap saya masukkan, langsung ada pembukuan S disini Tuh, lihat disini Ada kaca-kacanya Beku disini ya Disini, tuh Seperti itu Baru saya masukkan Jadinya seperti ini Kita lihat dulu ya Sampai di jam Kita tunggu 2 jam saja ya dulu ya Oke Kita tunggu 2 jam Habis kita ngobrol Kita lihat lagi hasilnya ya Seperti itu Bentar Nah ya, jadi seperti ini ya Nah Jadi Ini kan sekarang jam 12 ya Kita bulatin saja jam 12 Dan nanti kita lihat Sampai jam 12 Satu, dua Satu jam saja ya Satu jam saja lah Satu jam setengah Satu jam setengah Sampai setengah dua Sampai setengah dua ya Atau dua jam Nah, pokoknya Lihat saja lah Nanti saat Dalam jangka waktu Satu jam Saya akan membalik Saya akan balik Di balik Ini S nya Dalam satu-satu jam Mulai jam 1 ya Saya balik Dan nanti jam 2 Kita lihat hasilnya Pembukuan ya Karena disini Baru saya masukkan Sudah ada pembukuan Seperti itu ya Oke, sampai Kita tunggu sampai jam 2 Setelah itu Kita lihat lagi Untuk hasilnya ya Kita tunggu dua jam saja ya Dua jam Nggak usah lama-lama Ada dua jam saja Oke Kita tunggu sampai jam 2 Ya Durasi bekunya 2 Sampai 3 jam Ukuran besar Ya Ini durasi beku Maksimal 2 jam Ya, seperti itu ya Maksimal 2 jam Nah Kalau durasi beku Ukuran 1 kilo Maksimal 2 jam Artinya Durasi beku Ukuran lebih dari 1 kilo Ataupun 2 kilo Lebih dari 1 kilo Ataupun 2 kilo Itu sudah pasti Beku maksimalnya 3 jam Ya, seperti itu ya Beku maksimalnya 3 jam Ukuran 2 kilo ke atas Seperti itu Ini Sekarang sudah menunjukkan 2 jam Tadi kan 1 jam Jam 1 Mulai dari jam 12 Tadi kita tengok Jam 1 Sudah ada Sudah beku Sudah putih semua Dan sekarang kita tengok Jam 2 Ya, seperti itu Kita lihat langsung saja Kita lihat bersama Tidak usah panjang lebar Langsung saja kita lihat Oke Kita lihat bersama di sini Lihat di sini Lalu kontras ya Ya Nah, lihat di sini Ya Lihat di sini Ini sudah hasil yang maksimal Ya Untuk membekukan S 2 jam Hasilnya seperti ini Ya, lihat di sini Ya 2 jam hasilnya Seperti ini Oke Ini Outdoor nya menggunakan 1,5 pk Dan desainan dalam ini Saya lebih Saya tinggikan lagi Untuk desainan dalamnya Lihat di sini ya Saya naikkan lagi Untuk desainan dalamnya Masimal Ketinggian air Ataupun maksimal S Tingginya S Itu di sini Lubang 3 ini Lubang atas Maksimalnya seperti itu ya Maksimalnya Nah, lihat di sini Dalam waktu durasi 2 jam Seperti ini Apakah jelas? Oke Ya, seperti ini ya Lihat di sini ya Oke Mantap ya Dan lihat hasilnya di sini Nah, di sini aja ya Lihat di sini Ya Lihat di sini Hasilnya Seperti ini hasilnya Ya Lihat di sini Hasilnya Bekuan S Seperti ini Oke Jelas ya Ini ukuran 1 kg Ukuran 1 kg Seperti ini bekunya Jelas ya Oke ya Lihat di sini Sampai merakut-merakut Seperti ini ya Sampai pecah-pecah Seperti ini Ya, hasilnya Oke Jelas ya Nah, ini baru ya Tadi kan lalu kontras ya Nih Lihatnya hasilnya nih Tuh Tadi terlalu kontras Supaya jelas Supaya lebih jelas lagi tuh Lihat Ini ukuran 1 kg Sampai seperti ini hasilnya Ya Sampai merakut-merakut seperti ini Di sini Dilihat di sini Dalamnya Wow Mantap ya Baru 2 jam Seperti ini Ya Baru 2 jam Lihat ya Oke ya Mungkin sampai di sini dulu Untuk hasilnya Ya Hasilnya sangat memuaskan sekali AC outdoor 1,5 pk Dan di sini Boxnya Saya ubah menjadi Lebih tinggi lagi Untuk Untuk duras pembekuannya Speknya lebih tinggi lagi Untuk dalamannya Ya Oke Semoga nanti Di rumah Puas dengan hasil yang saya buat Ya Seperti itu ya Semoga Saya mendoakan Supaya hasilnya laris manis Ya Uh Meletok-meletok Wow Tuh Tuh ya 2 jam ya Oke Mantap Oke mungkin Sampai di sini dulu Oke Terima kasih Sampai di sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari saya Multi Channel Terima kasih Sampai jumpa